Gompas Pagi bersama saya, Yan Rahman. Saudara Kayasang Pangarup akhirnya menjawab kemungkinan dirinya maju dalam Pilgub Jakarta. Ia pun meminta publik menanti kejutan di bulan Agustus. Kayasang tak secara detail menyebutkan kejutan apa yang akan diumumkan di bulan Agustus. Menurutnya, mengacu pada aturan yang baru saja diputus MA soal usia calon kepala daerah, memungkinkan dirinya untuk maju meski putusan tersebut belum masuk dalam peraturan KPU. Sebelumnya, Sosok Kayasang muncul dalam poster Cagup Jakarta bersama ponakan Prabowo Subianto, Budisatrio Jiwandono. Awas, tiati, tiati, tiati. Ah, bukan aku lah. Yang kemarin diubah di MA, saya memungkinkan untuk maju. Tapi, itu kan belum masuk ke PKPU. Saya nggak tahu prosesnya bagaimana. Maksudnya, dari PKPU sendiri, apakah harus berkonsultasi dulu dengan DPR atau tidak. Itu kan saya tidak tahu karena saya tidak ikut-ikut. Nah, sekarang PSI sendiri ada delapan kursi di DKI. Jadi, kalau kita lihat, sewajarnya PSI bisa mencalonkan hanya saya maju atau tidak, tunggu kejutannya di bulan Agustus. Ya, dan kita... Sementara itu, Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakauming Raka, enggan berkomentar banyak soal pencalonan adiknya Kayasang Pangarep di Bursa Cagup Jakarta. Di setelah kegiatannya sebagai wali kota Solo, Gibran hanya tersenyum ketika ditanyai oleh wartawan. Ia meminta wak media untuk menanyakan langsung soal pencalonan Kayasang di Pilgup Jakarta. Kayasang saja ya, untuk Pilgup dan lain-lainnya. Tanya-tanya Kayasang, tanya-tanya.